Hasil survei Roy Morgan, Ganjar Pranowo teratas, kuasai suara di Pulau Jawa. Lembaga survei yang berbasis di Australia, Roy Morgan, merilis hasil survei elektabilitas calon presiden, Capres, Indonesia, pada Selasa, 12 Desember 2023. Hasilnya, elektabilitas Ganjar Pranowo di atas Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Roy Morgan melakukan survei ini pada Juli sampai September 2023 dengan melibatkan 2.630 responden. Ganjar Pranowo, 38 persen. Prabowo Subianto, 30 persen. Anies Baswedan, 25 persen. Kemudian, dikutip dari situs resmi Roy Morgan, hanya 7 persen pemilih yang belum menentukan pilihannya pada Pilpres 2024 mendatang. Melalui survei tersebut, Roy Morgan juga menunjukkan Ganjar memimpin suara di Pulau Jawa dengan 41 persen dukungan. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu unggul lebih dari 10 persen dibandingkan 2 Capres lain. Di mana Prabowo hanya mendapatkan 29 persen dan Anies memperoleh 25 persen. Namun, persaingan ketat terjadi di Pulau Sumatra, di mana Ganjar dan Prabowo sejajar. Download TribuneX sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.